Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Nesjambi-Muara Bulian, Kelurahan Pijuan, Kabupaten Muaro Jambi. Akibat dari kecelakaan ini, pengemudi mobil carry pickup meninggal dunia. Lagi-lagi kecelakaan kembali terjadi di Jalan Umum Nesjambi-Muara Bulian, Kelurahan Pijuan, Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil merek Toyota Hi-S dengan nomor polisi BH7055RU yang berjalan dari arah Muara Bulian menuju kota Jambi. Dan pada saat yang bersamaan, di jalan lurus beraspal dari arah berlawanan, datang satu unit mobil Suzuki Carry Pickup dengan nomor polisi BH9077GB. Kemudian Hi-S tersebut langsung menabrak bagian depan mobil Suzuki Carry Pickup BH9077GB. Kabupaten Muaro Jambi, AKBP Yuyan Priyat Maja melalui Kasih Humas AKP Amriyadi membenarkan atas peristiwa laka lantas yang mengakibatkan pengemudi mobil carry pickup meninggal dunia di tempat ini. Dijelaskannya, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi. Saat lantas polis Muaro Jambi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi laka lantas di jalan Nes Muaro Bulian, tepatnya di RT17, Dusun Leban Karas, Kelurahan Picoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Diketahui korban meninggal dunia yang merupakan pengemudi mobil carry pickup BH9077GB bernama Lambok Raja Gugup, 50 tahun, beralamat di Perumahan Bumi Duren Permai, RT10, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk penumpang mobil Suzuki carry pickup BH9077GB yang mengalami luka-luka bernama Rusmani Sitanggang, 46 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Duren Permai, RT10, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan pengemudi mobil Toyota Hi-SBH7055RU kabur melarikan diri. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.